Intro Selamat datang di materi persamaan diferensial Lecture yang ke-7 Solusi persamaan diferensial Menggunakan metode gradient Pada kali ini, kita akan membahas tentang Di mana gradient-nya itu berbeda Di video sebelumnya, di lecture yang 7A Kita membahas tentang Keadaan di mana gradient-nya itu sama Pada video yang ke-7 Lecture yang ke-7B ini, kita akan membahas Keadaan di mana gradient-nya itu berbeda Nantinya, karakteristik soal Dari gradient yang sama maupun berbeda Itu mirip Saat ini, dituliskan sebuah fungsi P1 itu mengandung X dan Y Dan P2 mengandung X juga dan Y Dalam lecture sebelumnya Di sini dituliskan P saja Dan di sini ditambah N P Jadi N di sana itu menunjukkan bahwa Terjadi kelipatan Gradient Terjadi kelipatan gradient Kalau di sini dipisahkan antara P1 dan P2 Maksudnya adalah Bahwa pasti gradient-nya itu berbeda Berbeda untuk karakteristik soal Yang ada dalam video kali ini Algoritma penyelesaian ketika gradient-nya itu berbeda Itu ada 5 Yang pertama, kita harus melakukan cek Atau klarifikasi Apakah memang benar Gradient untuk fungsi yang pertama P1 ya Dituliskan sebagai M1 itu benar-benar Berbeda dengan gradient yang ada dalam Fungsi yang kedua P2 Jika memang demikian Maka langkah selanjutnya adalah Mencari nilai X dan Y Dimana nilai X dan Y itu Memenuhi persamaan P1 dan P2 Jadi mencari nilai X dan Y Yang memenuhi persamaan kedua itu Nantinya Hasil yang didapatkan X dan Y tadi Kita assign sebagai variable H dan K Begitu nilainya Sehingga Nantinya kita melakukan penambahan variable baru X dan Y Perlu diingat bahwa X dan Y disini itu berbeda Dengan X dan Y di awal Kita menambahkan variable baru X disini Nilainya adalah X1 plus H H disini adalah X yang diketemukan tadi Yang memenuhi kedua persamaan tadi Dan Y itu sama dengan Y1 plus K K adalah nilai Y yang memenuhi kedua persamaan tadi Lagi-lagi setiap selesai melakukan penambahan variable Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah Melakukan turunan Melakukan turunan Sehingga turunannya adalah DX sama dengan DX1 Dan DY sama dengan DY1 Setelah selesai Maka kita melakukan substitusi Bahwa setiap nilai X dan Y dalam soal Dalam P1 maupun P2 harus diganti ke dalam bentuk yang baru ini Bahwa X itu adalah X1 plus H Dan Y itu adalah Y1 plus K Sehingga nantinya soal itu tidak lagi mengandung X dan Y Mereka semua akan mengandung X1 dan Y1 Untuk kedua fungsi P1 dan P2 Setelah selesai Kita melakukan algoritma homogen Kita tahu bahwa algoritma homogen itu adalah Yang pertama kita harus dapat menyusun Sehingga mereka dapat dituliskan sebagai Y per X Atau X plus Y Y per X atau X plus X min X per Y Jadi Y per X atau X per Y Setelah selesai melakukan metode homogen Maka yang harus dilakukan adalah Mengembalikan lagi Seluruh X1 dan Y1 diganti ke dalam bentuk X dan Y Di permisalan tadi Inilah algoritma untuk menyelesaikan Di mana gradientnya itu berbeda Contoh Diberikan sebuah soal DY per DX Sama dengan X min Y Min 2 Per X plus Y plus 6 Begitu Kita selesaikan dulu Tiga algoritma yang pertama Kita harus melakukan cek Apakah memang benar Gradientnya itu berbeda Kita tahu bahwa Di persamaan yang atas X min Y min 2 Itu gradientnya adalah 1 Sehingga M1 itu adalah 1 Sedangkan gradient yang bawah X plus Y plus 6 Benilai min 1 Sehingga gradient M1 dan gradient M2 Itu tidak sama Yang 1 plus 1 Yang 1 min 1 Tidak sama Setelah itu kita harus melakukan Pencarian nilai X dan Y Sedemikian rupa Sehingga dia itu memenuhi Dua persamaan tadi Ketika saya ingin mencari Nilai X dan Y Yang menuhi kedua persamaan itu Maka kita harus melakukan Eliminasi Maka kedua fungsi itu Saya melakukan Perhitungan eliminasi Dengan cara penjumlahan Atau pengurangan Sekarang coba Kalau kita melakukan Penjumlahan Sehingga 2X Dan Y nya saling menghilangkan 2X ditambah 4 Sama dengan 0 Sehingga 2X Sama dengan minus 4 Sehingga X nya itu adalah Min 2 Nilai ini yang kita asain Sebagai nilai H Begitu Ketika kita tahu Bahwa X nya itu adalah Min 2 Maka Y nya adalah Minus 4 Nilai Y itulah Yang kita asain Sebagai nilai K Kemudian Kita Melakukan penambahan variable X itu sama dengan X 1 Min 2 X 1 Plus H Dan H nya itu adalah Min 2 Dan Y Itu sama dengan Y 1 Plus K K nya adalah Minus 4 Kemudian kita juga Langsung melakukan Turunan Turunannya itu adalah DX sama dengan DX 1 Dan D sama dengan DY 1 Setelah selesai Kita melakukan Substitusi Bahwa seluruh nilai X dan Y Dalam soal Harus diganti ke dalam Bentuk yang baru ini Bahwa X harus diganti Dengan X 1 Min 2 Dan Y harus diganti Dengan Y 1 Minus 4 Setelah selesai Kita melakukan Penyederhanaan Sehingga didapatkan X 1 Min Y 1 DX 1 Ditambah Min X 1 Min Y 1 DY 1 Yang perlu diingat Bahwa Keunikannya adalah Pasti konstanta Nanti itu akan hilang Hampir pasti konstanta Akan hilang Karena apa Kita akan melakukan Metode homogen Metode homogen Itu seneng bagian rupa Sehingga harus berbentuk Y per X Kalau ada konstant Di sana Maka konstant nantinya Akan Per X 1 Atau per Y 1 Yang tidak bisa kita Rubah ke dalam Bentuk V Sehingga nantinya Biasanya Hampir pasti itu Konstanta akan hilang Untuk metode Ketika gradian berbeda Dalam tahapan Substitusi Kemudian Kita harus Membentuk Kedalam DY 1 Per DX 1 Seperti biasanya Menggunakan Metode Homogen Sehingga Tahapan yang keempat Kita melakukan Metode homogen Bahwa Substitusi terakhir Dapat dibentuk Dengan DY 1 Per DX 1 Itu sama dengan X 1 Min Y 1 Per X 1 Plus Y 1 Ingat Metode homogen Berarti bagaimana Caranya Kita harus dapat Membentuk Soal menjadi Bentuk Y per X Atau X per Y Sehingga Untuk soal kali ini Kita bagi Semua dengan X 1 Sehingga Hasilnya adalah 1 Min Y 1 Per X 1 Per 1 Plus Y 1 Per X 1 Ya Kemudian Kita melakukan Penambahan Variable Biasanya Kalau di Metode homogen Kita melakukan Penambahan Y sama dengan VX Tapi karena Kita sudah Dalam bentuk X 1 Dan Y 1 Sehingga Penambahannya Adalah Y 1 Sama dengan VX 1 Kemudian Kita melakukan Turunan Turunan Parsial Sehingga Hasilnya adalah DY 1 Per DX 1 Itu sama dengan V Plus X 1 DV Per DX 1 Dan semua Soal Ya Semua soal Ini Harus Dirubah Ke dalam Bentuk V Nilai V Itu adalah Y 1 Per X 1 Jadi seluruh Y 1 Per X 1 Dirubah Ke dalam Bentuk V Sehingga Didapatkan 1 Min V Per 1 Plus V Kemudian Kita melakukan Penyederhanaan Sehingga Seluruh V Saya lempar Ke kanan Begitu Sehingga Sederhananya Adalah Demikian Setelah selesai Melakukan Penambahan Variable Kita Melakukan Metode Pemisahan Variable Variable Spiration Sehingga Seluruh X 1 Bergumpul Dengan X 1 Dan seluruh V Bergumpul Dengan V Sehingga Hasilnya Adalah Demikian Nah Kita lagi-lagi Harus Pinter-pinter Melakukan Rekayasa Karena Melakukan Integral Tanpa Rekayasa Itu akan Menghubankan Kita Sehingga Kita harus Melakukan Kedalam Bentuk Yang Paling Sederhana Atau Yang Paling Mudah Untuk Melakukan Integral Kita Tahu Bahwa Disini Min 1 Min V Ini Jika Saya Rubah Kedalam Bentuk Min 2 Min 2 V Akan Memudahkan Kalkulasi Karena Apa Yang Atas Ini Merupakan Turunan Yang Bawah Tapi Ingat Kalau Saya Ingin Menambahkan Disini Perkalian Dengan 2 Maka Saya Perlu Melakukan Pembagian Dengan 2 Disini Sehingga Sudah Memenuhi syarat Bahwa Yang Atas Itu Adalah Turunan Yang Bawah Turunan Yang Bawah Sehingga Hasilnya Adalah Min Setengah Lent Yang Bawah Dan Yang Sisi Sebelakangan Menjadi Lent X1 Plus C Namun Karena Semua Sudah dalam Bentuk Lent Untuk Memudahkan Kalkulasi Maka C Juga Saya Rubah Kedalam Bentuk Lent Sehingga Lent Dapat Kita Coret Dan Lent X1 Ditambah Lent C Menjadi C X1 Kemudian Kita Melakukan Penyedaraan Lagi Bahwa Seluruh V Harus Diganti Kedalam Bentuk Y1 Per X1 Dan Kita Melakukan Penyedaraan Yang Dapatkan X1 Kuadrat Min 2 Y1 X1 Min Y1 Kuadrat Sama Dengan Seper C Kuadrat Dan Yang terakhir Kita Harus Mengembalikan Lagi Kalau Tadi Bahwa X Itu Adalah X1 Min 2 Maka X1 Adalah X Plus 2 Tadi Tadi Y Y1 Y1 Min 4 Sehingga Y1 Y Y Plus 4 Harus Dikembalikan Kedalam Permisalan Tadi Sehingga Solusi Akhirnya Adalah Demikian Bahwa Seluruh X1 Dirubah Kedalam Bentuk X Plus 2 Dan Seluruh Y1 Dirubah Kedalam Bentuk Y Plus 4 Berikut Adalah Solusi Akhir Menggunakan Metode Gradient Yang Berbeda Sekian Untuk Video Kali Ini Terima Kasih